Intro Secara resmi, di awal bulan November 2022 ini Realme memperkenalkan Realme 10. Realme 10 merupakan calon penantang di kelas ponsel 2 jutaan untuk tahun ini, di mana ponsel ini bakalan hadir dengan spesifikasi yang cukup menarik di kelas harga 2 jutaan dengan spek yang dibawanya. Dan berikut ini 7 alasan Realme 10 kenapa layak untuk kamu miliki. Dari bahasa desain, ponsel ini nampak hadir dengan desain yang terlihat premium. Pilihan warna yang dibawah ponsel ini adalah white dan blue, di mana desainnya semakin merek dengan desain kamera unicover. Selanjutnya pada bagian belakang, kita akan mencubai desain belakang dengan konsep light particle yang memberikan efek cahaya. Desain pada bagian belakang terlihat mempesona dengan dual camera yang dibawah, terlihat minimalis namun juga meninggalkan kesan premium. Pada bagian layar sendiri, kita akan mencubai ponsel ini hadir dengan layar panel Super AMOLED. Layar tersebut memiliki dimensi 6,4 inci yang juga sudah menggunakan resolusi Full HD Plus 1080 x 2400 pixel. Dengan layar tersebut, membuat ponsel ini memiliki tampilan dan kualitas layar yang tajam dan juga berkelas. Nah, selanjutnya ponsel ini juga sudah mendukung refresh rate tinggi 90Hz yang membuatnya memiliki efek kulir yang semakin baik. Pada bagian dapur pacunya sendiri, kita akan mencubai Realme 10 menggunakan chipset bertenaga berjenis Mediatek Helio G99. Chipset yang satu ini bakalan memiliki performa yang mumpuni dan siap digunakan untuk kebutuhan bermain game. Kamu yang suka bermain game berat pastinya akan sangat dimanjakan dengan hadirnya chipset ini. Selanjutnya, untuk CPU sendiri bakalan ada CPU bertenaga dengan kecepatan tinggi yang mendukung mobilitas dari chipset tersebut. Untuk memori RAM-nya sendiri bakalan ada RAM 4GB dan 8GB untuk pilihan RAM paling besar. Semakin besar pilihan RAM, maka akan semakin bagus pula ponsel dalam menjalankan kegiatan multitasking-nya. Nah, kamu juga akan diberikan pilihan memori internal yakni 128GB sebagai pilihan memori internal pada ponsel ini. Yang mana? Dengan disediakannya slot microSD masih bisa dimanfaatkan untuk pengguna memberikan tambahan ruang penyimpanan dengan microSD. Untuk bagian fitur sendiri, kita bakalan mencubai banyak fitur yang menarik. Namun minusnya ponsel yang satu ini tak mempunyai NFC. Dimana belum adanya NFC membuat ponsel ini cukup tertinggal dengan beberapa rival yang ada. Pada bagian baterai, kita akan mencubai ponsel IHD dengan baterai berkapasitas 5000mAh. Baterai tersebut disupport dengan pengisian cepat 33W dan diklaim dapat terisi penuh hingga 50% dalam waktu 28 menit. Kamera menjadi salah satu bagian yang menjadi kelebihan dari ponsel ini. Realme 10 memiliki dual camera di bagian belakang dengan susunan kamera 50MP lensa wide dan 2MP lensa tambahan. Nah, kamera belakang ini mampu mengabadikan momen fotografi dengan sangat baik dan mampu merekam video hingga kuantitas. Sedangkan untuk kamera depan sendiri, bakalan ada kamera dengan lensa 16MP dengan lensa wide. Jika dilihat dari spesifikasi Realme 10 yang dibawa, maka ponsel ini bakalan hadir dengan spek yang mumpuni. Dimana kita bakalan melihat kalau secara spesifikasi Realme 10 memang mumpuni di kelasnya untuk bagian dapur pacu. Dan berikut ini, rincian harga Realme 10. Untuk varian terendah, yaitu 4x128GB menawarkan diskon untuk flash sale, yaitu 2,499 juta. Kamu bisa memilih varian mana yang kiranya menjadi pilihan terbaik yang akan digunakan. Ada segudang fitur yang terdapat pada Realme 10, seperti halnya dengan fitur penambah RAM. Selain itu, ponsel ini juga kaya akan fitur lainnya, hanya saja minus di fitur NFC. Dengan spesifikasi yang di bawahnya, Realme 10 merupakan ponsel yang hadir dengan performa yang bagus untuk berbagai kebutuhan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Untuk mendapatkan informasi menarik seputar kemisi web terbaik dari Gadgetme. Terima kasih telah menonton video ini.